Intro Halo semuanya, ketemu lagi di channel Riko Lobulus Rubakti Kali ini kita akan update progres pembangunan perumahan yang ada di Teradamai Yaitu kluster Kurtina Pertanggal 15 Desember tahun 2022 Update pertama yang akan kita kasih tau Post Kuritinya ini sudah progres pembangunannya mungkin sekitar 70% Hanya tinggal di sekitar di finishing-finishing cat aja ya teman-teman Update kedua adalah untuk Kurtina 1 lantai sudah hampir selesai Mungkin ini hanya tinggal finishing di bagian belakang aja ya teman-teman Dan untuk lantai 2 ini sekitar 75% Dan update ketiga adalah sudah masuknya instalasi listrik teman-teman Yang ada di kluster Kurtina Mungkin karena sudah tinggal sedikit lagi ya Proses-proses yang ada di perumahan atau di kluster Kurtina ini Kita juga sudah review perumahan Kurtina yang satu lantai Yang posisinya ada persis di samping dari post Kuritinya Nanti teman-teman Kita akan upload videonya Kalian jangan lupa nonton ya Nanti tinggal di subscribe aja channel ini Agar kalian dapat notifikasi terkait review yang ada di Kurtina satu lantai Bahkan kita juga sudah review yang dua lantainya Walaupun kondisinya masih belum selesai pembangunannya ya teman-teman Mungkin karena rumahnya ini masih dalam progres pembangunan Jadi untuk jalan kondisinya masih seadanya ya teman-teman Saya datang itu jam sekitar jam 12 siang atau setengah satu ya Jam bapak-bapak tukangnya lagi bekerja Jadi nggak ada yang kelihatan ya bapak-bapaknya lagi kerja Dan kondisinya ini bisa dibilang agak sedikit becek ya Bahkan kita harus hati-hati nih lewat di jalan di Kurtina ini Kalau kalian lihat ini gulungan kabelnya ya Mungkin hanya sekitar pertengahan bulan atau pertengahan tahun mungkin ya Perumahan ini sudah siap huni teman-teman Dan yang kalian lihat ini adalah rumah dua lantai Yang posisinya mungkin ini posisi boulevard ya Kalau saya lihat untuk di klaster Kurtina ini Mungkin stoknya atau unitnya nggak sebanyak Seperti di Astama bahkan di Branta ya teman-teman ya Karena dari poskuriti kita tinggal lurus belok kiri ke kanan Dia nggak ada putaran balik di setiap ujungnya Mungkin pertimbangannya adalah keamanan ya Kalau misalnya rumahnya dimikin nggak mentok Atau ada jalan muter Sepertinya akan orang gampang bolak-balik ya Kalau misalnya rumahnya mentok Kita mau lewat aja sepertinya males teman-teman Kalau kalian lebih suka jalannya ini mentok Atau masih bisa kalian lewat ya Nah kalian boleh komen di kolom komentar ya teman-teman Ini adalah posisi yang paling belakang yang ada di Kurtina Kalau sepengalaman saya Di bagian belakang ini biasanya luas tanahnya agak sedikit lebih kecil ya teman-teman Atau sebaliknya ya Kalau kalian yang tahu boleh juga komen di kolom komentar teman-teman Lingkungannya ini seharusnya dengan IPL-nya yang sekitar Rp240.000 Harusnya ini rapih banget ya teman-teman ya Dari taman Dari orang yang ngangkut sampah Bahkan dari pos keamanannya Bisa dibilang ini salah satu kluster yang IPL-nya cukup mahal Dibandingkan dengan Citra Land yang ada di Cibubur Sekitar Rp180.000 Bahkan di Citra Indah City yang ada di Bukit Tulip sekitar Rp130.000 teman-teman Dan ini adalah bagian yang saya suka ya Yaitu rumah dua lantainya yang langsung beradapan dengan rumah satu lantai Untuk tipe yang dua lantainya mungkin kalian ada yang tahu Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman Karena fasadnya ini berbeda ya Yang tadi kalian lihat dengan posisi yang ada di depan Dan bagian yang saya sukai di Teradama ini adalah rumah Yang di posisinya hook Ujung tamannya ini dibikin gak lancip Tapi dibikin agak cekung teman-teman Kelihatan lebih rapi ya Nah untuk tipe yang ini Kira-kira kalian tahu gak ya Soalnya kalau yang kita lihat tipenya berbeda dengan yang kita review Atau yang kita lihat tadi Yang posisinya ada di dekat posat pump di sebelah kiri teman-teman Untuk posisinya yang ini Progres pembangunannya hanya tinggal pemasangan pintu Dan kusen-kusen ya teman-teman Ini untuk blok berapa kita kurang tahu Karena sampai video ini kita bikin Belum ada tulisan bloknya teman-teman Ya ini jalannya agak becek ya Untuk kita yang naik motor metik Agak sedikit was-was nih Kondisi jalannya ya Kiri-kanan becek dan masih ada Untung masih ada daerah yang kering di daerah tengahnya Dan untuk rumah yang kalian lihat ini Progres pembangunannya Tinggal di cat aja nih Dan hanya tinggal mungkin dipasang pintu-pintu ya Tapi untuk yang di depannya ini Kondisinya sudah di cat ya Mungkin hanya tinggal di Kasang pintunya juga Dengan kusen ya teman-teman Nah ini bata merahnya ya Kalau kalian tanya Kita juga baru tahu Kalau khusus yang satu lantai Kurtina ini sudah menggunakan Full bata merah Untuk blok yang kalian lihat ini Kondisinya pembangunannya Update-nya masih belum di cat ya Walaupun sudah di plaster dan di aci Begitu juga dengan yang ada di depannya Masih sama kondisinya teman-teman Tapi sudah ada peningkatan ya Kurang lebih sekitar 10% dari 2 minggu lalu Kita datang ke kurtina ini Kebetulan banget ketika kita ngambil video Ada bapak PLN yang lagi Masang instalasi listrik Untuk di kurtina ini teman-teman Mungkin hanya tinggal 6 bulan lagi mungkin ya Kalian sudah serah terima kunci Nah buat kalian mungkin yang sudah serah terima kunci Di Astama dan Beranta Kira-kira ini tepat waktu atau agak molor-molor sedikit ya teman-teman Kalian boleh komen di kolom komentar Khusus di blok ini juga Bapak PLN-nya sudah masang instalasi listrik teman-teman Nah ini kabar baik ya Kalau sudah ada instalasi listrik Biasanya sudah tidak lama akan rumahnya jadi Dan serah terima kunci Dan ini adalah blok terakhir Sebenarnya bukan blok terakhir ya Tapi ini adalah blok yang paling dekat dengan poskurity Nah beginilah kondisinya teman-teman Palingan begitu aja ya teman-teman Update progres pembangunan yang ada di Terra Damai Lebih tepatnya klaster kurtina per tanggal 15 Desember Kalau kalian suka dengan video ini Kalian boleh like dan kalian juga boleh komen Kalau kalian punya request progres-progres yang akan kita review Dan jangan lupa subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan Update pembangunan yang ada di klaster kurtina Terra Damai ini Sampai berjumpa di video berikutnya Ciao Ciao selamat menikmati